Selamat datang di saluran YouTube Taksa Kaseta, saya harap Anda dalam keadaan baik dan siap untuk menyelami sejarah yang terjadi di masa lalu yang menarik bersama kami. Di sini, kami akan menjelajahi berbagai topik sejarah dan berbagi kisah-kisah sejarah yang luar biasa. Jangan ragu untuk berinteraksi melalui kolom komentar dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, agar tetap terhubung dengan konten-konten menarik di masa mendatang. Mari kita mulai petualangan ini dan saya harap Anda menikmati setiap momennya. Perang Bubat tidak hanya menyisakan bekas luka pada Kerajaan Majapahit, namun juga meruntuhkan Kerajaan Sunda secara langsung. Pasukan Bayangkara Komando Gajah Mada menyerang dengan dahsyat, menewaskan Raja dan Pejabat Kerajaan Sunda. Patih Mangkubumi Hiangbuni Sora Suradipati pun naik tahta untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan Sang Raja yang wafat. Kisah ini menjadi semakin menarik ketika Patih Mangkubumi memberikan instruksi khusus kepada rakyatnya, melarang mereka menikah dengan orang Jawa. Instruksi ini tercatat dalam Perang Bubat 1279 Saka, membongkar fakta Kerajaan Sunda VS Kerajaan Majapahit, karya Sri Wintala Ahmad. Larangan ini dikeluarkan sebagai respons terhadap Putri Raja, Dia Pitaloka Citra Resmi, yang memilih Raja Hayam Wuruk dari Kerajaan Majapahit, memicu pengorbanan besar yang menginspirasi pembuatan aturan tersebut. Sejarah mencatat bahwa Prabu Siliwangi, atau dikenal sebagai Maharaja Linggabuan Awisesa, adalah sosok yang penuh keberanian dan kebijaksanaan. Julukan Prabuwangi yang diberikan oleh masyarakat Sunda menjadi ciri keharuman namanya. Keturunannya, Prabu Siliwangi, tercatat sebagai salah satu raja paling terkenal dalam sejarah Indonesia dan Kerajaan Pajajaran. Pada titik ini, hubungan diplomatik antara Kerajaan Sunda Majapahit tidak pernah pulih. Prabu Siliwangi memutuskan seluruh hubungan diplomatik dengan Kerajaan Majapahit, menciptakan jurang yang sulit diatasi. Bahkan, kisah tercatat dalam Prasasti Horen, ditemukan di wilayah Kediri Selatan, menggambarkan serangan Kerajaan Sunda setelah Perang Bubat pada tahun 1357. Prasasti Horen, berukuran 32,6 x 10,6 cm, menceritakan serangan Kerajaan Sunda yang menghancurkan wilayah Horen, salah satu pusat penting Kerajaan Majapahit, meskipun penelitian sejarawan Belanda W.F. Staterheim menyiratkan bahwa serangan itu dilakukan pasca Perang Bubat, namun belum jelas apakah Sunda berada di bawah pemerintahan Prabu Bunisora Suradipati atau Niskala Wastu Kancana. Kisah dramatis Perang Bubat, keberanian Prabu Siliwangi, dan misteri Prasasti Horen menjadi bukti betapa kompleks dan menariknya sejarah dua kerajaan besar di Nusantara. Sebuah dugaan menarik dari seorang peneliti Belanda, W.F. Staterheim, memberikan perspektif baru mengenai Prasasti Horen. Dalam interpretasinya, Prasasti kuno ini diyakini mencatat serangan Sunda terhadap Kerajaan Majapahit, dengan menggunakan bahasa era Majapahit yang khas, Staterheim mengungkapkan keyakinannya bahwa serangan Sunda dilakukan dengan teknik senyap, langsung menyasar ke jantung Kota Raja Majapahit. Pasukan Sunda mendarat di wilayah utara Kadiri, yang terletak dekat dengan Terowulan, Kota Raja Majapahit saat itu, pendapat ini tampak masuk akal mengingat Hayam Wuruk telah mempensiunkan Mahapati Amangkubumi Gajah Mada secara halus, melemahkan pasukan Bayangkara di bawah kendali Gajah Mada. Dengan kekuatan darat dan laut yang terhenti, Majapahit menjadi rentan terhadap serangan Kerajaan Sunda. Namun, serangan balasan Sunda terhadap Majapahit tetap menjadi misteri yang belum terpecahkan. Sejumlah sejarawan menolak pandangan Staterheim, meragukan bahwa Sunda pernah menyerang Majapahit. Catatan sejarah Perang Bubat dalam Kidung Sundayana, Kidung Sunda, Serat Pararaton, Carita Parahyangan, Babat Dalem, dan Hikayat Sang Bima menimbulkan keraguan terhadap klaim tersebut. Misteri Prasasti Horen dan interpretasi yang menantang dari Staterheim memberikan lapisan baru dalam perbincangan sejarah Nusantara. Apakah Sunda benar-benar melancarkan serangan mendalam terhadap Majapahit? Ataukah ini hanyalah teka-teki yang memerlukan pemecahan lebih lanjut? Jawabannya masih terpendam dalam lapisan sejarah yang menyimpan cerita yang menarik dan penuh misteri. Perang Bubat, sebuah babak kelam dalam sejarah Nusantara, menjadi panggung tewasnya para pejabat Kerajaan Sunda. Konflik antara Kerajaan Sunda dan Majapahit terjadi ketika rombongan pengantin dari Sunda diserang oleh pasukan Gajah Mada dari Majapahit, menghentikan pesta pernikahan yang sangat dinanti antara Putri Raja Sunda, Diah Pitaloka Citraresmi, dan Raja Majapahit, Hayam Wuru, pada tahun 1357 Masehi. Kisah tragis ini, seperti diuraikan dalam melacak sejarah Pakuan Pajajaran dan Prabu Siliwangi, karya Saledana Sasmita, menandai berakhirnya pemerintahan yang tegak kokoh. Meski tampuk tahta Kerajaan kosong, Kerajaan Sunda tak segera merosot ke dalam kehancuran, menurut sumber-sumber sejarah seperti Carita Parahyangan dan Kakawin Pararaton. Setelah Perang Bubat, Kerajaan Sunda masih diperintah oleh delapan raja. Raja Sunda yang pergi ke Majapahit untuk menikahkan putrinya dengan Hayam Wuruk, disebut Maharaja dalam catatan Carita Parahyangan dan Kakawin Pararaton. Informasi ini juga dijadikan materi dalam pembahasan, The Batu Tulis Beach Buitenzok, oleh Purbat Caraka. Seorang tokoh penting dalam riwayat ini adalah Wastu Kencana, putra Prabu Maharaja yang tidak ikut ke Majapahit, sehingga selamat dari nasib tragis di Perang Bubat. Prasasti Batu Tulis dan Prasasti Kebantenan menyebutkan bahwa Wastu Kencana adalah kakek Sri Baduga, yang juga dikenal dengan gelar Sri Baduga Maharaja. Namun, silsilah yang tercatat dalam Prasasti Batu Tulis dan Carita Parahyangan menunjukkan beberapa perbedaan. Prasasti Kebantenan menyusun urutan silsilah sebagai Wastu Kencana, Ningrat Kencana, kemudian Sri Baduga Maharaja. Sementara itu, Prasasti Batu Tulis menuliskan urutan rajanya sebagai Wastu Kencana. Dewa Niskala dan Sri Baduga Maharaja, di Carita Parahyangan, urutan rajanya setelah Perang Bubat adalah Wastu Kencana, Tohan di Galuh, dan Ratu Jaya Dewata. Terkait tempat peristirahatan terakhir, Prasasti Batu Tulis mencatat bahwa Wastu Kencana dikuburkan di Gunatiga, sedangkan Dewa Niskala di Gunatiga menurut Carita Parahyangan, Tohan di Galuh, yang merupakan bagian dari silsilah Raja Wali dari Galuh, dimakamkan di Gunung Tiga. Keseluruhan cerita ini menambah lapisan misteri pada sejarah Kerajaan Sunda pasca Perang Bubat, bagaimana silsilah yang berbeda-beda dapat dipahami, dan siapa sebenarnya Sri Baduga Maharaja yang muncul dalam Prasasti Batu Tulis dan Ratu Jaya Dewata dalam Carita Parahyangan, jawaban tersembunyi dalam rahasia gelap yang menyelimuti sejarah Kerajaan Sunda dan perjalanan tragis mereka setelah Perang Bubat. Dalam Carita Parahyangan, Ratu Jaya Dewata disebut dimakamkan di Rancamaya. Namun, Purbat Caraka menyampaikan interpretasi menarik bahwa kata Rancamaya diartikan sebagai tindakan hianat, seiring dengan makna kalawisaya. Dari sini, muncul keterkaitan yang menarik antara tokoh Maharaja dengan Ratu Jaya Dewata, yang juga dikenal sebagai Sri Baduga Maharaja. Konon, ia dianggap gugur di Perang Bubat. Misteri tersebut tampaknya terletak pada makna kata Rancamaya, yang ternyata juga merupakan nama tempat, dengan merujuk pada posisinya dari Pakuan Pajajaran. Dapat diidentifikasi bahwa Rancamaya yang disebut dalam Carita Parahyangan merujuk pada desa Rancamaya, terletak sekitar 7 km tenggara kota Bogor. Sri Baduga Maharaja, cucu dari Wastu Kencana, menjadi fokus dalam perdebatan ini. Sebelumnya, Maharaja yang gugur di Bubat dianggap sebagai ayah dari Wastu Kencana. Namun, interpretasi purbat caraka merubah pandangan ini, menghubungkan Sri Baduga Maharaja dengan kata Rancamaya. Hasilnya, terlihat bahwa tokoh ini dianggap tewas dalam Perang Bubat. Namun, sebuah paradoks muncul ketika kita menyadari bahwa Sri Baduga Maharaja belum ada di dunia pada saat Perang Bubat terjadi. Sejak Wastu Kencana memerintah hingga runtuhnya pajajaran akibat serangan Banten, terdapat selisih waktu sekitar 222 tahun. Maka, bagaimana mungkin Sri Baduga Maharaja ikut serta dan meninggal dalam perang tersebut? Misteri ini semakin menggoda imajinasi seiring dengan upaya mengurai hubungan antara tokoh-tokoh kunci dalam sejarah pajajaran. Apakah Rancamaya hanya nama tempat atau benar-benar terkait dengan tindakan hianat? Apakah Sri Baduga Maharaja benar-benar gugur di Bubat? Atau ada sisi cerita yang belum terungkap? Selisih waktu yang mencengangkan antara Perang Bubat dan runtuhnya pajajaran menjadi bahan diskusi menarik, membuka ruang untuk berbagai teori dan spekulasi. Misteri Sri Baduga Maharaja dan rahasia Rancamaya masih menyimpan sejumlah jawaban yang menantang untuk diungkap dalam lorong-lorong sejarah Nusantara. Terima kasih telah menonton video kami di saluran YouTube Taksa Kaseta. Kami harap Anda menikmati cerita sejarah yang kami bagikan. Jangan lupa untuk selalu mendukung saluran kami dan aktifkan pemberitahuan agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di petualangan kisah-kisah sejarah selanjutnya. Salam pecinta sejarah dari Taksa Kaseta. Terima kasih telah menonton!